Sauban, pernah mendengar kata ini, sahabat ini sauban? Pasti agak jarang mendengarnya ya. Kalau mendengar Abu Bakar, umabu bakar. Umar, umum umar. Usman, oh umum. Usman, ali, oh ahli, r.a. Begitu matanya, sauban. Yang mana lagi nih sauban ini? Ya, ukasah, saya pernah dengar. Tapi siapa lagi? Apalagi ukasah. Ya, zaibidat sinah, siapa lagi zaibidat sinah ini? Nama sahabat itu banyak. Satu lagi, sauban. Sauban ini bunda, ayah anda, bunda. Sauban ini, Subhanallah, itu di masjid. Nunggu. Bukan hanya nunggu waktu sholat saja. Tapi nunggu Rasulullah datang ke masjid. Dan kangen pelindung melihat wajahnya. Masya Allah. Jadi kalau Rasulullah datang, wajahnya ditatap dipandang. Ya Allah, Rasulullah, Masya Allah, ditatap. Udah selesai sholat? Kangennya selesai. Beberapa saat kangen lagi. Aduh, kangen rasul duduk di masjid. Masjid, lihat Rasulullah kangen gitu, Masya Allah. Itu saking kangennya sama Rasulullah. Tiba-tiba, saat Rasulullah perang tabuk, atau dalam satu perang yang cukup lama, sauban di masjid, buntan, tiap hari nangis. Kenapa? Kangen Rasulullah. Masya Allah, kangen sama Rasulullah. Aduh, kangen sama Rasulullah. Nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Kangen sama Rasulullah, s.a.w. Kangen banget. Karena Rasulullah sedang keluar dari kota Madinah, sedang dalam keadaan peperangan. Ayah anda pun dah tahu. Begitu Rasulullah tiba ke kota Madinah. Sauban udah nggak nahan rindunya. Ya Rasulullah di peluknya. Aku rindu, ya Rasulullah. Aku kangen, ya Rasulullah. Aku kangen, aku rindu. Tuh, lihat. Ini sahabat begitu. Udah nggak bisa nahan rindu. Semua sahabat rindu. Tapi ini udah nggak bisa nahan rindunya seperti apa. Ya Rasulullah, aku rindu. Aku kangen, ya Rasulullah. Rasulullah peluknya mengatakan, aku juga rindu, ayah sauban. Aku juga rindu, ayah sauban. Sudah selesai. Melepas rindu. Baru saja melepas rindu, sauban tambah dahsyat nangisnya. Biasanya kan kalau udah kangen-kangenan, udah selesai tangisannya kan. Apalagi udah jumpa lagi di Madinah. Ini begitu selesai di peluk, dilepaskan, sauban ini tambah dahsyat tangisannya. Tangisannya semakin dahsyat. Rasulullah tanya, Ya sauban, kok kamu malah nangis lagi? Kan kita udah jumpa. Apa kata sauban? Ya Rasulullah. Aku nangis ini bukan hanya kangen ini lagi. Tapi apa? Saya berpikir yang akan datang. Maksudnya apa? Ya Rasulullah. Jika aku wafat, dan kau sudah wafat, engkau Rasul, aku ini, aduh, jauh daripada Rasul. Solatku tidak seperti solatmu. Akhlakku tidak seperti akhlakmu. Khusyukku tidak seperti khusyukmu. Soumku tidak seperti saummu. Kesolehanku tidak seperti solehmu. Pastinya kalau kau wafat, pasti di mana? Sorga paling tinggi. Sorga firdaus. Sorga yang paling tinggi. Sementara aku, sorga di mana? Nah kalau aku rindu, gimana nanti? Bisa dipahami gak mana? Kalau di sorga mana? Aku di sorga mana? Nah kalau aku rindu, bagaimana nanti ketemunya? Nah kalau di dunia, aku rindu tinggal ke mana? Tinggal ke masjid. Nah kalau nanti di sorga, aku rindu bagaimana? Itu yang buat aku nangis. Adakah di antara kita yang nangis gitu? Sahabat itu sahabat, soleh luar biasa, berpikir dengan matakan, di sorga bagaimana mau ketemu Rasul? Aduh kita mah, soleh juga belum. Subhanallah, mikirin mau ketemu Rasul di sorga bagaimana? Malah kita mikirnya bagaimana? Aduh, coba itu renungkan. Ini sahabat sudah berpikir, ini sorga kalau rindu sama Rasul bagaimana? Bunda tahu, Rasulullah menjurikan jawaban yang dasar. Dan itu yang membuat para sahabat gembira jawabannya. Semua tahu apa jawaban Rasulullah ini. Apa kata Rasulullah? Ya sahabat, punten kalimatnya. Manusia telah di akhirat akan dibangkitkan, disamakan, ditempatkan bersama orang yang dicintainya ketika di dunia. Masya Allah. Anda cinta siapa? Itulah temanmu. Anda cinta siapa? Itulah temanmu. Hati-hati anak kita. Hati-hati anak kita. Generasi kita. SMA kita. Anak kuliahan kita. SMP kita. Cek di handphonenya. Cek di laptopnya. Siapa yang diidolakannya. Jangan-jangan yang diidolakannya itu adalah yang imannya juga bukan Islam. Jangan-jangan yang diidolakannya itu adalah yang mengubar aurat. Jangan-jangan yang diidolakannya itu adalah, bunten-bunten, sama sekali tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Rasulullah. Jangan-jangan itu bunda. Jangan-jangan itu yang diidolakannya. Kan sudah jelas manusia akan dibangkitkan bersama orang yang diidolakannya. Hati-hati saya tanya, siapa idola anak-anak kita sekarang ini? Siapa? Idola anak-anak kita siapa? Idolanya pemain sepak bolanya. Idolanya penyanyinya. Bunten bahasanya. Idolanya yang dari Kore-Kore itu. Koreak maksudnya. Idolanya yang dari mana? Dari mana? Dari mana? Bunten-bunten. Cek dengan mengatakan. Nak, bunten nak. Coba lihat. Gampang. Apalagi kalau berani pasang PP-nya atau DP-nya. Pasang apanya itu. Waduh, yang aneh-aneh. Ataupun yang dipasangnya itu adalah sesuatu yang diidolakannya apa. Subhanallah. Luar biasa. Ini dia. Kata ibu. Coba saya lihat DP anak saya. Oh, apa punya ini? Kopi katanya. Ya lumayan kalau kopi. Ini katanya, idolanya ini produk. Tidak ada masalah itu. Lagi bisnis sekali. Nah, kalau sudah diidolakan itu mengerikan sekali. Ayah anda bunda. Manusia akan dibangkitkan bersama. Siapa yang diidolakannya? Sekarang tanya. Buat kita, siapa idola kita? Iya. Lalu buat anak-anak kita, siapa yang diidolakan oleh anak-anak kita bunda? Ayah anda. Wallahu'alam bisawab. Terima kasih telah menonton.